Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jumpa lagi bersama saya Emil Mahfuzi Di project training Kali ini kita Training mengenai rotating equipment Ini kita akan Dalam 2 jam ke depan Tentang pompa Dan kompresor Rotating equipment itu Dia adalah Yang mengantarkan fluida Kalau dia tidak mengantarkan fluida Dia tidak termasuk kategori Ke rotating equipment Seperti genset itu bukan Seperti pompa Turbin, kompresor Expander Itu masuk ke Rotating equipment Kalau genset walaupun dia muter Tapi dia tidak mengantarkan fluida Dia tidak masuk ke kategori sini Oke ya Oke untuk Kita Ini Pertama kita bahas Tentang Pompai ya Ini Pompai itu ada macam-macam ya Kita Ini Sentribugal pump Pompai itu ada Sebelum kita masuk ke sini Pompai itu ada yang Dinamis Ada yang Positif Positif type ya Positif type Kayak Fistone Screw Diafragma Itu kategorinya adalah Positif Kalau yang Sentribugal Yang dinamik Ada dua ya Dinamik dan Positif ya Dinamik itu contohnya Yang Sentribugal pump Sentribugal pump Yang aksial Dan juga yang Mix Mix flow Ada tiga dia Yang Sentribugal Ini kita bahas yang Sentribugal pump Yang kategori yang kedua Tipe pompa ya Nah pompa adalah Sebuah peralatan mekanis Yang mampu Memberikan energi Kepada Sejumlah fluida ya Jadi dari Energi yang rendah Ke energi yang tinggi Dari elevasi yang rendah Ke elevasi yang tinggi Tekanan rendah Ketekanan yang tinggi Yaitu pompa Ini definisi saja Dia Ini ya Secara Fisik dia Bentuknya bulat Seperti ini Ini ada Pollute Namanya Pollute casing Pollute yang bagian luar Terus ini Impellernya ya Impeller Yang gini-gini Impeller ya Dia biasanya Masuk di tengah Suction eye Kemudian Yang ini Impeller Casing Atau Juga Pollute casing Kemudian Yang ada Ininya itu Fan nya Kalau ini satu Utuh ini Namanya impeller Tapi kalau yang ada Ininya Sudu-sudunya Impeller fans Jadi fluidanya Masuk sini Dilempar keluar Ya kan Sehingga yang keluar Ke sini adalah Tekanan yang Relatif tinggi Dia gaya Sentrifugal ya Dia putar gitu Dia lempar ya Gaya sentrifugal Makin tinggi Kecepatannya Maka tekanan Yang dihasilkan Makin tinggi Ya kan Jadi Pemilihan RPM Juga pengaruh Terhadap Pompa ya Misalnya pompa Di Impellernya 1000 RPM Terus kita Rubah motornya Yang RPM 2000 Itu tekanan Sama flow nya Naik Karena Gaya sentrifugal Yang disini Naik ya Makin tinggi Dia Dia berbanding Lurus Dengan Berbanding Kuadrat Dengan Ini Dengan Kecepatan RPM Ini secara Konstruksi Ini yang sentrifugal Ini Impeller Masuknya Di tengah Terus Dilempar Keluar Ke sini Ini Cross section Ini Disjatnya Di sini Ini casing Terus Ini ada Shuff nya Impeller Ini ada Shuff nya Di sini Ada Bearing Biring Di sini Ini ada Bearing Terus Ini oil Tentu Ada oil Sorry Ini bukan Bearing Ini Mechanical Seal Ini Biring Ini Biring Ada Dua Biring Satu Lagi Biasanya Ini Biring Tras Biring Satu Ini Dua Ini Ada Jurnal Biring Jurnal Biring Itu Yang Menahan Gravitasi Yang Aksial Yang Menahan Arah Radia Aksial Dia Maju Mundur Biring Itu Macem Terus Ada Juga Mechanical Seal Ini Seal Supaya Dia Nggak Bocor Keluar Cuida Yang Di Dalam Casing Pompah Ini Tipe-tipe Mechanical Seal Banyak Ini Nanti Tim Proses Perlu Menyampaikan Kebersihan Fluidanya Temperatur Tekanan Itu Berpengaruh Terhadap Pemilihan Mechanical Seal Ini Kalau Mechanical Seal Yang Seperti Ini Yang Simple Ini Kalau Cuidanya Bersih Cuidanya Bersih Nggak Nggak Solid Nggak Ada Kandungan Yang Apa Yang Yang Bisa Abrasil Gitu Ya Bisa Pakai Ini Tidak Masalah Mechanical Seal Nggak Akan Tergores Tapi Kalau Nanti Fluidanya Ada Solid Kita Di Oling Gas Sering Ada Solid Dan Konsentrasinya Juga Pengaruh Diameter Solid Ngaruh Terhadap Pemilihan Mechanical Seal Biasanya Di Sini Kalau Pempa Pempa Air Itu Kita Nggak Perlu Mechanical Seal Seperti Ini Kita Cukup Pakai Gland Packing Yang Kayak Sumbu Kompor Itu Gland Bocor Bocor Nggak Apa Kelingkungan Kalau Air Tapi Kalau Minyak Crude Oil Produce Water Itu Wajib Pakai Mechanical Seal Mechanical Seal Nggak Bocor Di Desain Tidak Bocor Gitu Ya Ada Seal Itu Ada Macam Macam Yang Boleh Bocor Kelingkungan Gland Packing Yang Kedap Itu Pakai Mechanical Seal Mechanical Seal Tipenya Banyak Sekali Banyak Sekali Untuk Tekanan Rendah Tekanan Menengah Tekanan Tinggi Itu Beda 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 Nanti Kita Kalau Lebih Detail Lagi Memang Perlu Nggak Cukup 2 Jam Sebenarnya Untuk Rotating Ini Untuk Pompa Ada Mechanical Seal Nanti Di Kompresor Ada Mechanical Seal Mechanical Seal Namanya Dry Gas Seal Kalau Ini Mechanical Seal Biasa Yang Common Untuk Pompa Nah Ini Jenis 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 Pompa Yang Saya Bicara Tadi Ini Khusus Yang Kinetic Atau Yang Dynamic Tadi Yang Dynamic Ada Dua Positive Displacement Pump Kemudian Yang Kedua Ada Kinetic Atau Dynamic Pump Ini Yang Kalau Positive Displacement Piston Screw Diafragma Apa Lagi Ada Rotary Ada Rotary Yang Pelan Flow Ini Yang Tipe Yang Kedua Kinetic Atau Dynamic Yang Centrifugal Ada Yang Simple Overhang Namanya Kalau Di API Overhang OH1 OH2 Ada Yang Tipe Yang Sampam Ini Centrifugal Juga Kemudian Ada Yang Tipe Ini Banyak Ada Yang Inline Seperti Ini Ini Terkait Dengan Space Juga Kalau Misalnya Space Sepit Kita Pakai Yang Ini Inline Space Yang Gak Cukup Kalau Space Cukup Kita Bisa Pakai Yang Model Gini Ya Kalau Untuk Aplikasi Oil Kita API 60 Kalau Untuk Air Nanti ANSI B 73.1 Ya Itu Pempa Code Nanti Untuk Fire Pamp Itu NFPA 20 Standart Dan Code Sertifikasinya Disitu Nah Ini Jenis Pempa Yang Saya Bicara Tadi Overhang Yang Modeling Gini Ya Ini Ada N Saksen Atau OH1 Ini Kan OH1 Ini Ada Untuk Submersible Pamp Ya Sebenarnya Di Dalamnya Juga Centrifugal Ya Models Impaler Dekat Tadi Ini Modelnya Inline Ini Yang N Saksen Pamp Ini Yang Pompa Selanjutnya Ini Spreadly Couple Single Jadi Dia Terpisah Kalau Ini Tidak Terpisah Tidak Bisa Dilepas Copling Yang Atas Ini Yang Close Couple Single One Stag Single Stage Atau Double Stage Yang Ini Bisa Dilepas Lepas Copling Ini Lebih Besar Biasanya Kapasitinya Makin Besar Kemudian Untuk Yang Ini Juga Ada Frame Mounted Ini Ada Frame Submersible Ini ANSI B731 Kemudian Gini Untuk Pompa Impeller Between Bearing Ini Biasanya Pompanya Kapasitasnya Besar Between Bearing BB1 BB2 BB3 BB4 BB5 Nah Ini Ada Yang Modelnya Begini Axial Split Casing Jadi Split Nya Di Dalam Arah Axial Bisa Dipongkar Nanti Dalam Arah Axial Casing Ada Juga Yang Dalam Arah Radial Casing Dibuka Dalam Arah Radial Ini Sub Casing Sini Bisa Buka Sini Kalau Axial Tadi Dalam Arah Vertikal Belah Di Tengah Ini Between Bearing Kemudian Turbine Type Turbine Type Itu Yang Tipe Jarang Kita Pakai Disini Di Oil And Gas Ini Power Plane Untuk Cooling Water Biasanya Volume Nya Banyak Volume Volume Rate Besar Pakainya Yang Pumpa Ini Oh Pumpa Ini Fire Bisa Pakai Ini Fire Pump Yang Organ Itu Kayak Yang Kita Peluk Kolam Itu Kolam Yang Maunya Enggak Perlu Apa Namanya Yang Reservoir Di bawah Gitu Kan Reservoir Di bawah Kalau Requirement NEPA Itu Kan Dia Harus Ini Dia Enggak Perlu Dipriming Standarnya Itu Enggak Boleh Dipriming Dia Sudah Apa Namanya Reservoir Itu Sudah Harus Siap Gitu Kalau Reservoir Di atas Pumpa Di atas Kan Perlu Dipriming Dulu Dia Jalan Running Fire Pump Dia Si Saksen Itu Kosong Kalau Kosong Dia Enggak Siap Untuk Kalau Ada Exident Fire Dia Enggak Bisa Nyedot Air Gitu Kan Charging Pump Atau Kita Bisa Pake Yang Model Semi Submersible Atau Reservoir Kita Naikkan Tergantung Desain Kita Kalau Reservoir Bisa Dinaikkan Nanti Bisa Kita Pakai Fire Pump Yang Model Gini Model Ini Bisa Kemudian Yang Tipe Barrel Terkait Dengan Pemilihan Pressure Kemudian Floret Pemilihan Ini Beda-beda Kapasitasnya Masing-masing Ada Yang Aksial Kalau Yang Sentrifugal Pompa Dia Pakai Gaya Sentrifugal Dia Lebih Ke Pressure Head Tinggi Tapi Kalau Fluidanya Ini Sub Fluidanya Ngalir Kesini Disantik Kesana Juga Biasanya Head Head Rendah Pressure Rendah Tapi Flow Yang Besar Flow Yang Besar Jadi Sentrifugal Yang Tadi Tergantung Kebutuhan Kita Kalau Kita Butuh Pressure Atau Head Yang Tinggi Kita Pakai Yang Sentrifugal Radial Kalau Kita Perlu Flow Yang Tinggi Kita Pakai Yang Axial Sentrifugal Pump Dia Nah Kemudian Yang Turbin Regeneratif Ini Jarang Kita Temukan Impeller Overhung Between Bearing Single Two Stage Spesial Jarang Disjumpai Nanti Kalau Langsung Ini Aja Kalau Ada Pertanyaan Kita Diskusikan Langsung Nah Ini Kalau Pumpa Tim Proses Juga Sebagai Input Dari Tim Proses Ke Mechanical Nah Mechanical Butuh Dia Nanti Kita Perlu Total Total Head Sebenarnya Kita Total Head Total Head Dari Pemukan Pressure Poire Sampai Ke Dischart Butuh Head Berapa Nah Head Ini Pengaruh Dari Elevasi Pengaruh Favour Pressure Pengaruh Dari Rugi-rugi Aliran Banyak Belokannya Nanti Dia Makin Makin Besar Head Head Diameter Pipa Makin Kecil Diameter Pipa Head Makin Besar Nah Itu Optimasi Desain Velocity Berapa Itu Kan Nanti Perlu Diproses Juga Ngaruh Ke Pemilihan Pompa Total Head Kemudian Ini P Dischart Kurang P Saksen Dikali 10 Total Head MPSH Kita Perlu Cari MPSH Pressure Saksen Dikali 10 Tambah 10,3 Ini Tekanan Atmosferik Atmosferik Ini Kalau kita Absolutkan Dia 10,3 Ditambah Tekanan Saksen MPSH Available Nah Ini Tekanan MPSH Available Itu Memang Harus Liquid Jangan Ada Gas Ketika Misalnya K.O. Dram K.O. Dram Itu Biasa Di Atas Terus Pompa Di Bawah Gas Jangan Sampai Kalau Di Hitungan Di High Sistus Gas Kebawa Ke Dalam Saksen Pompa Jadi MPSH Kecil Jadi Susah Mekanical Milih Pompa Jadi Harus Dihilangkan Asumsi Gas Itu CO2 H2S Atau Udara Itu Jangan Dinolin Jadi Nanti Nanti Nggak Bisa Kita Milih Pompa Padahal Aktualnya Memang Seperti Itu Pompa Nggak Ada Liquid Nggak Ada Gas Masuk Itu Dihindari Nggak Boleh Nah Misal P Dischat 4,5 Absolut P Saksen Minus 0,5 Di Bawah Berarti K Kilogram Nibar Kilogram Per Sentimeter Kuadrat Total Height 4,5 Kurang Ini Dapat 50 Meter Fed Dischat Per Mp Saksen Kemudian Mp Sanya 5,3 Pakai Rumus yang Di Atas Ini Tekanan Disaksen Berapa Tunjuk 0,5 Minus 0,5 Minus 0,5 Disini Ini 4,5 Ada Pressure Gate Ini Hitung Hitung Ini Satuan Satuannya Di Absolut Jadi Head Itu Absolut Ini Contoh Ini Misalnya Ini Ada Instalasi Plumbing Di Gedung Misalnya Ini Peralatannya Apa Aja Ini Reservoir Palep Check Puff Ini Wajib Ya Kan Pompak Flexible Join Kalau Misalnya Pompak Besar Sensitif Terhadap Vibrasi Pake Expansion Ini Ada Ini Strener Sorry Ini Check Valve Ini Check Valve Di Discharge Ini Isolation Valve Ke Roof Ini Tinggi Elevasinya Tinggi Ini Mesti Ada Pressure Gate Untuk Indikasi Ini Untuk Yang Positif Ini Suction Head Lebih Tinggi Dia Tidak Minus Reservoir Di Atas Elevasinya Di Atas Akhirnya Jadi MPSH Besar Ini MPSH Available Nanti Kalau Kita Beli Pompa MPSH Available Besar 5 Misalnya Tadi 5,3 MPSH Air Itu Yang Dari Vendor Harus Kecil Dari 5,3 Misalnya 2 2 meter Nah Itu Dia Requirement Minimum 1 meter 1 sampai 1,5 meter 1,5 meter Perbedaan MPSH Available Dengan Required Minimal Minimal 1,5 meter Minimal Minimal 1,5 meter 1,5 meter Nah Ini Kalau MPSH Available Yang dihitung Itu Salah Nanti Susah Kita Nyarinya Yang pompa Misalnya Kekecilan MPSH Available Misalnya Misalnya 4 meter Atau 3 meter Sulit Kita Nyari Pompanya Asumsinya Salah Nanti Milihnya Juga Salah Nah Kalau Ini Yang Negatif Negatif Suction Tapi Dia Mesti Dilengkapi Dengan Food Farm Kalau Yang Negatif Suction Supaya Ini Selalu Terisi Ketika Dia Running Dia Tidak Perlu Dipancing Lagi Kalau Kita Ngomong Di Rumah Di rumah Kita Jalan Pompa Kalau Dia Kosong Saksinya Tidak Nyedot Air Nah Solusinya Kita Kasih Food Puff Puff Seperti Check Puff Ketika Dia Tidak Running Dia Tidak Bisa Alirannya Balik Disitu Ya Ini 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 Tidak Perlu Ini Lewatkan Aja Ini Untuk Ini Yang Penting Ini Pempa Ini Kurva Pempa Dengan 1750 RPM Jadi Yang Disini Adalah Floret Satuannya Ada Kubik Meter Per Hour Atau Galon Per Menit Ya Ini Galon Per Menit Ini Meter Kubik Per Hour Ini Head Jadi Head Itu Kalau Misalnya Ini Pompa Head Dibilang Ini 40 Meter Nah 40 Meter Itu Untuk Apa Kalau Misalnya 40 Maksudnya 40 Meter Itu Berlaku Untuk Minyak Untuk Air Gitu Ya Nah Ketika Kita Tes Untuk Minyak Yang Densitinya Berendah Headnya Headnya Tetap Tapi Pressure Nggak Bisa Ini Misalnya Let's Say Head Pompa Di State Di Nemplatenya 50 Meter Ya 50 Meter Artinya Kalau Kita Menggunakan Fluidanya Air Itu Bisa Mencapai 5 Bar Ya Tapi Kalau Kita Pakai Untuk Minyak Yang Densitinya Lebih Berat Lebih Besar Berendah Itu Pressure Dischartnya Bisa Jadi Setengah Bar Densitinya Berbeda Jadi Ketika Mbak Mary Nanti Nanya Ke Fendor Nanti Kan Itu Densitinya Ngaruh Tanya Ke Proses Kalau Dibilang Pressure Sekian Pak Bu Kadang Enggak Match Itu Ya Kalau Kita Satuannya Pake Pressure Kita Yang Common Itu Head Ya Head Orang Mechanical Orang Process Head Bicaranya Untuk Pressure Nah Ini Untuk Milih Pompa Nanti Ini Ada Beberapa Diameter Pompa 7,5 Inci 8 Inci 8,5 9 9,5 Ya Kemudian Ini Ada MPSH Require Ini Kurva Pompa Yang Dari Pendor Ya Kan Tadi Kita Dapat MPSH Ableble Hitungan Dari Proses Ya Kan Nanti Kita Ini Pengaruh Kalau Misalnya Bapak Milih 150 Meter Kubik Disini MPSH Nya Kan Segini Ya R Nya Disini Kan Ya Kan Nanti Kalau Misalnya Pemilihannya Dapatnya 100 100 Berarti Dia Disini Lebih 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 Tetapi Kita Mesti Perhatikan Si Kurva Ini Dia Ada Namanya Efisiensi Efisiensi Ini Ini Makin Ketengah Disini Efisiensi Makin Bagus Kalau Makin Kesini Makin Jelek Kesini Makin Jelek Jadi Kita Usahakan Optimum Itu Di Garis Ini 1 2 3 4 5 Disini Tergantung Nanti Hat Kita Mau Dimana Dapat Hitungannya Dimana Dapatnya Hatnya Misalnya 70 Dihitung Berarti Kita Milih Di Hatnya 70 Berarti Disinilah Garisnya Minimum Berarti Kita Pilih Sekitar Yang Diameter 9,5 Terus Nanti Kita Tarik Kalau Volumenya Makin Besar Kita Bisa Pake Control Valve Gitu Untuk Ini Atau Gimana Itu Untuk Ini Kurva Kurva Ini Untuk 1750 RPM Kalau Misalnya Bisa Kita Modifikasi Pompa Yang Sama Saya Mau Flownya Lebih Rendah Misalnya Yang Pompa Ini Kita Turunkan RPM Nanti Ada Namanya Hukum Affinity Low Namanya Jadi Bisa Ada Rumus Yang Lagi Tapi Di Cek Lagi Dipastikan Dengan Vendor Ini Bisa Nggak Untuk RPM Segini Dengan Sekian Gitu Ya Untuk Centrifugal Ini Centrifugal Pump Ini Nah Ini Adalah Yang C Itu Ini Kalau Ini Base Efisiensi Disitu Di titik Titik Ini Nah Nah Ya Gitu Ya Jangan Kalau Disini Impact Kalau Kita Operasikan Disini Dia Sat Of Pressure Namanya Sat Of Pressure Itu Dia Bisa Dia Kan Dia Memutar Terus Namanya Centrifugal Pump Dia Muter Aja Terus Walaupun Dischatnya Di Close Dia Muter Aja Terus Dia Muter Disini Di Head Sekian Misalnya Tadi 9,5 Di Head 70 Di Head Disini Aja Dia Kalau 9,5 Disini 90 Dia Disini Di Head 90 Jadi Tekannya Kalau Misalnya Air Berarti 9 Bar Disitu Dia Gitu Aja Terus Kan Nah Kalau Dia Gitu Terus Muter Terus Kalau Kulidahnya Nggak Ada Ngalir Kan Heat Transfer Nggak Jalan Jadi Bisa Overheating Kalau Lama Sebentar Sih Nggak Apa Satu Menit Dua Menit Oke Tapi Kalau Dia Melebihi Dari Berjam Jam Bisa Overheating Sama Juga Yang Kalau Kesini Kalau Dia Makin Besar Misalnya Pump Kita Disini Kita Pilih Yang Sebenah Setengah Atau Yang Ini Aja Kita Pilih Yang Sebenah Setengah Kita Disini Terus Kita Operasikan Di 250 Head Turun Tapi Flow Besar Tapi Overload Horsepower Makin Besar Jadi Ini Horsepower 7.5 10 Horsepower 15 20 20 Ya Motor Motor Tadi Di Berapa Misalnya 20 Hap Ini Kalau Disini Kita Operasikan Motor 20 HP Kalau Kita Terus Kesini Operasikan Di 400 Motor Motor Enggak Kuat Overload Ya Harusnya Kalau Overload Itu Dia Trip Harusnya Kalau Didesain Ada Trip Nah Dan Juga Kalau Operasinya Disini Kavitasi Dia Pumpanya Kalau Jauh Makin Jauh Kesini Karena Velocity Makin Tinggi Kan Velocity Dia Menyebabkan Kavitasi Kavitasi Karena Dia Velocity Tinggi Kavitasi Disini Juga Kearah Sini Kan Dia Heidnya Tinggi Tapi Flowrate Kecil Jadi Bisa Kavitasi Juga Jadi Emang Yang Paling Smooth Salah Satu Cirinya Kalau Pumpanya Smooth Vibrasinya Bagus Disini Vibrasinya Bagus Kalau Disini Vibrasinya Cenderung Tinggi Disini Cenderung Tinggi Jadi Kavitasi Power Besar Nah Itu Karakteristik Centrifugal Pump Beda Dengan Positive Displacement Pump Misalnya Piston Itu Dia Tekan Terus Pressure Naik Terus Sampai Kebatas Kemampuan Dari Engine Atau Material Jadi Kalau Desain Positive Displacement Pump Itu Mesti Ada Safety Device Pressure Relief Mesti Ada Untuk Memproteksi Pompa Karena Tekanannya Akan Tinggi Sekali Sampai Bisa Merusak Kalau Ada Safety Relief Kalau Pada Air Pada Widah Kalau Gas PSV Ya Ya Ini Unt Ini Ini Vapor Pressure Ini Ngaruh Nanti Di Pemilihan Untuk Ngitung MPSH Abable Jadi Mesti Ini Mesti Di Cek Temperatur MPSH Apa Tergantung Temperatur Dan Tekanan Untuk Untuk Vapor Pressure Nah Kemudian Ini Kompresor Kompresor Bedanya Fluidanya Compressible Kalau Pompa Incompressible Kompresor Dia Bisa Dimampatkan Parameternya Tadi Kalau Misalnya Pompa Dia Air Incompressible Parameternya Pressure Density Terus Temperatur Beda dengan Kompresor Karena Dimampatkan Ada Faktor Compressibility Faktor Molecular Weight Temperatur Discharge Kemudian Specific Heat Apalagi Itu Parameternya Yang Pengaruh Terhadap Menghitung Pompas Kompresor Nah Kalau Di Pompas Tadi Ada Namanya Total Head Kalau Di Kompresor Juga Ada Head Nanti Menghitungnya Juga Sama Parameternya Itu Tadi Compressibility Faktor Masing-masing Fluidanya Misalnya Gas Udara Itu Berbeda Dan Gas Pun Berbeda Apa Tipe Gas Macem-macem Ada Gas Nya Karang Proses Yang Lebih Paham Nanti Nanti Kita Ada Itu Ada Tabelnya Nah Sama Kompresor Juga Ada Sentrifugal Dan Positive Displacement Hampir Sama Pembagian Sama Positive Displacement Sama Kinetic Yang Positif Misalnya Piston Kompresor Itu Banyak Sekali Di Lapangan Kita Pake Piston Untuk Transfer Gas Dari Prabu Muli Ke Palembang Dari Yang Dari Side Side Yang Jauh Itu Dia Butuh Head Yang Besar Jadi Kompresinya Harus Tinggi Dan Dan Kalau Misalnya Dia Lebih Tinggi Lagi Kita Bisa Pake Multi Stage Compressor Itu Nanti Ada Lagi Cara Ngitung Berapa Butuh Kadang Kadang Kalau Tekanan Rendah Ya Relatif Rendah Kemudian Yang Agak Tinggi Pake Double Atau Dua Stage Lebih Tinggi Lagi Bisa Pake Triple Tiga Stage Kalau Yang Kompresor Dynamic Centrifugal Ya Pembagiannya Sama Radial Axial Sama Mix Sama Dia Kalau Butuh Head Yang Relatif Besar Tapi Lebih Rendah Daripada Resipro Maka Radial Yang Paling Tinggi Head Ya Ini Dia Pembagiannya Untuk Ini Yang Positif Itu Dia Ini Yang Positif Dispressment Itu Ada Resipro Cating Ya Ada Yang Tipe Trang Ada Yang Tipe Cross Head Yang Rotary Ada Juga Kompresor Yang Rotary Misalnya Kayak Screw Instrument Air Pake Ini Air Kompresor Untuk Plan Kita Pake Commonly Pake Screw Kalau Plan Yang Kecil Butuhnya Fluoride Kecil Kita Pake Yang Resipro Ini Resipro Kecil Fluoride Yang Kayak Tambal Ban Itu Kalau Yang Ini Jarang Saya Temui Yang Blok Ini Biasa Untuk Blower Di Boiler Biasa Pakai Ini Liquid Ring Ini Biasa Untuk Di Power Plant Untuk Membuat Vakum Di Condenser Pakai Liquid Ring Kalau Van Ini Saya Belum Pernah Jumpa Tipe Yang Itu Tapi Nanti Ada Pemilihan Compress Ini Nanti Ada Cara Bilih Ini Yang Resipro Yang Tambal Ban Flow Nya Kecil Tapi Head Nya Besar Biasa Biasa Ini Untuk Udara Yang Macem Ini Untuk AC Dan Kulkas Tipenya Seperti Ini Ini Van Compressor Saya Belum Pernah Lihat Yang Model Ini Yang Tipe Lobe Ini Untuk Blower Biasanya Low Pressure Liquid Ring Piston Compressor Ini Untuk Condenser Biasanya Buat Pakum Di Condenser Nah Ini Yang Screw Yang Di Plant Kita Kalau Misalnya Kayak Organ Kita Perlu Screw Compressor Untuk Utility Untuk Instrument Air Di Plant Itu Untuk Air Compressor Ternyata Pakai Screw Dan Tipenya Juga Ada Yang Oil Free Dan Oil Injected Itu Beda Mbak Mary Kalau Yang Oil Free Itu Lebih Mahal Dia Kalau Yang Oil Injected Yang Pakai Oil Lubrikasinya Ini Lebih Murah Degantung Pak Lukuan Nanti Instrument Itu Seberapa Sensitive Terhadap Oil Kalau Di Pengalaman Saya Lalu Lalu Power Thermal Pakai Oil Free Oil Free Karena Instrument Akan Lebih Awet Oil Oil Free Ini Yang Radial Compressor Mirip Mirip Sama Pompa Tadi Ini Radial Compressor Multistate Radial Compressor Ini Untuk Misalnya Di Musi Untuk Deliver Gas 30mm 40mm Tekanan 300 PSI Dia Pakai Yang Model Gini Kalau Pakai Piston Tadi Dia Flow Kecil 7mm 15mm Maksimum Kalau Enggak Salah 20mm Yang Piston Yang Resiprocating Compressor Kalau Ini Besar Nih Bisa 30-40mm Gitu Ya Dia Ngejarnya Di Flowrate Dan Tekanan Ini Radial Kalau Yang Aksial Nanti Tekanannya Enggak Ngejar Dia Flownya Besar Tapi Tekanannya Rendah Bisa 10 10 Bar Biasanya Kalau Ini Bisa 300 PSI Yang Tipe Radial Nah Ini Yang Tipe Aksial Kompressor Tipe Aksial Ya Di Pesawat Kan Ada Mesin Itu Aksial Kompressor Aksial Pesawat Dia Butuh Udara Yang Banyak Sedot Untuk Pembakaran Combustion Di Dalam Makin Tinggi RPM Makin Besar Udara Yang Sedot Makin Cepat Lari Combustion Makin Tinggi Ini Tipe Mesin Pesawat Model Gini Tipe Aksial Combustion Disini Ada Turbin Jadi Udara Campur Ke Fuel Disini Disampur Ke Pembakaran Gas Dipakai Untuk Memutar Gas Turbin Gas Turbin Nah Ini Untuk Multi Stage Compression Dia Biasanya Kita Pake Kalau Yang Ini Kan Kodenya Untuk Sentrifugal Ya Dia Rasio Kompresinya Itu 3 300 300 Bagi Ini 3 Ini Bagi Ini 3 3 Rasio Kompresinya Terus Ini Ini Aplikasi Aplikasi Untuk Kompresor Di Ini Di Ini Kalau Rotary Loop Itu Untuk Powder Ya Gak Ada Kita Pake Disini Rotary Pen Blower Pen Air Air Blower Biasanya Untuk Gas Turbin Starter Rotary Screw Ini Untuk Plant Dan Instrument Air Ini Yang Biasa Kita Pake Atau Untuk Proses Off Gas Atau Recycle Ini Belum Sejumpa Yang Ini Plant Dan Instrument Air Yang Paling Banyak Untuk Screw Kalau Liquid Ring Ini Untuk Vacuum Grute Unit Vacuum Atau Di Power Plant Juga Pakai Liquid Ring Untuk Membuat Vacuum Condensernya Untuk Meningkat Koeficien Turbin Itu Condensernya Dibikin Vacuum Kemudian Centrubugas Single State Dime Multistate Dan Seterusnya Axial Kompresor Biasanya Untuk Gas Turbin Air Fcc Blower Ini Saya Gak Tau MTB Gak Tau Saya Gas Turbin Air Nah Ini Pemilihan Kompresor Ini Tipikal Ini Gak Gak Harus Seperti Ini Contoh Aja Masing Vendor Bisa Beda Beda Dan Teknologinya Juga Berkembang Ini Contohnya Kalau Misalnya Floret Disini 100 Maka Kita Bisa Pakai Tergantung Pressure Head Misalnya Disini Tekanan 100 Bar Kita Pakai Yang Reciprocating Reciprocating Kalau Yang Reciprocating Maksimum Dia Disini Dia Gini 10 Ribu Tapi Kalau Kita Disini 10 Ribu Head Disini Terbandingkan Dengan Dia Bisa Juga Pake Centribugal Atau Recipro Cuma Masalahnya Kalau Disini Reciprocating Pasti Lebih Mahal Lebih Murah Pake Centribugal Ya Itu Kalau Dia Disini Pake Reciprocating Kalau Reciprocating Cocoknya Untuk Yang Flow Rendah Kalau Centribugal Enggak Cocok Yang Rendah Enggak Cocok Dia Dia Mesti Flow Besar Atau Bisa Juga Rotary Rotary Dan Lihat Lihat Juga Parameter Ini Berhubungan Dengan Speed Specific Speed Specific Speed Specific Speed Itu Nanti Velocity Velocity Dari Fluidanya Kalau Pakai Asial Specific Velocity Tinggi Nanti Ada Standar API Berapa Itu Maximum Velocity Berapa Gitu Kalau Misalnya Gas Kalau Untuk Air Gitu Kan Ya Gitu Gitu Ya Itu Kalau Yang Di Bawah Ini Pake Blower Aja Nah Ini Perbandingan Beberapa Jenis Kompresor Ini Tipikal Yang Pompa Juga Gitu Kurang Lebih Sama Misalnya Untuk Reciprocating Efisiensi Pada Beban Penuh Terkait Efisiensi Tinggi Efisiensinya Tinggi Lebih Hemat Listrik Hemat Fuel Dia Biaya Investasinya Besar Kalau Reciprocating Tapi Biaya Operasionalnya Untuk Consumption Energinya Berundah Tapi Kalau Maintenance Juga Relatif Tinggi Jadi Dioptimasi Yang Cocok Kalau Bayang Tipe Baling Maksudnya Sentribuga Ini Rotary Medium Ketinggi Yang Screw PCC Juga Tinggi Ini Juga Tinggi Pada Beban Penuh Yang Kentara Ini Ya Apa Ya Untuk Tekanannya Ini Reciproc Sangat Tinggi Sentribugal Medium Ya Sangat Tinggi Sekali Enggak Bisa Kalau Apalagi Dari Sisi Ini Getaran Reciproc Lebih Tinggi Kalau Sentribugal Smooth Ada Cuma Lebih Rendah Kebisingan Reciproc Lebih Bising Dibanding Yang Sentribugal Perbandingannya Ini Sama Kayak Tadi Grupanya Ini Yang Specific Speed Tadi Ini Untuk Sus Sentribugal Ini Positive Dispressment Specific Speed Disini Rendah Dia Pulidah Alirnya Lebih Lambat Kalau Sentribugal Dia Middle Specific Speed Axial Lebih Cepat Loret Tinggi Ini Specific Speed Terhadap Efisiensi Efisiensinya Juga Axial Lebih Tinggi Kalau Pressure Terhadap Capacity Atau Head Ini Sama Pressure Sama Head Dia Kurvanya Kayak Gini Kalau Recipro Gini Jadi Bisa Unlimited Ke Atas Axial Tekanannya Terbatas Sentribugal Dia Gini Ini Ini Cuma Untuk Kapasitas Cuma Head Ini Semua Cerita Yang Ini Kompresor Sentribugal Ini Kurva Kurvanya Yang Pompat Tadi Ada Pompat Sudah Saya Jelas Tadi Ini Pressure Yang Vertical Ini Flow Jadi Dia Ini RPM Satu Dua Tiga Ini Makin Ke Atas Makin Tinggi RPM Relatif RPM Yang Putus Putus Ini Efisiensi Efisiensi Nah Kalau Di Kompresor Ini Ada Namanya Surging Surging Limit Kalau Yang Disini Namanya Stonewall Tidak Dimunculkan Disini Kalau Kita Operasikan Kompresor Ini Di Titik Surging Ini Dia Akan Bergetar Akan Ada Aliran Balik Itu Bahaya Jadi Biasanya Kalau Kita Milih Kompresor Ada Sistem Proteksinya Disini Di Garis Disini Sebelum Nyentuh Surging Disini Kayak Anti Surging Line Kalau Di Pempa Namanya Recycle Line Kalau Di Kompresor Anti Surging Line Namanya Jadi Nah Disitu Instrumen Nanti Kontrol Logiknya Seperti Apa Flow Tekanan Nah Disini Sebelum Nyentuh Surging Garisnya Disini Disini Ini RPM Misalnya Kompresor Kan Biasa Rata-rata Kalau Sentribuga Tinggi-tinggi Ya RPM Kalau Pempa Tadi 3000 1500 2000 Kalau Kompresor Di atas 10.000 RPM Karena Dia Gas Lebih Ringan Dia Kompresor Kalau Yang Sentribuga Lebih Tinggi 12.000 Ke atas 12.000 Kalau Pesawat Tadi Itu Rp 30.000 Kalau Masalah 30.000 Putaran Eh 30.000 Putaran Dalam Satu Menit Ini Beberapa RPM Makin Tinggi RPM Garis Ini RPM Makin Tinggi RPM Makin Besar Flownya Makin Tinggi Press Ratio Atau Head Makin Tinggi Flow Makin Tinggi Jadi Kalau Misalnya RPM Kita Misal Let's say Disini 20 RPM 20.000 RPM 20.000 RPM Terus Dia akan Mainnya Disini Dari 4.500 Sampai 2.2 Range Operasinya Kalau Kita Untuk RPM 20.000 Kita Operasikan Di Di Flow 5 Dia Akan Terjadi Stonewall Stonewall Ini Flownya Melebihi Kecepatan Dari yang Dijinkan Speednya Kecepatan Fluidanya Jadi Bisa Akibatkan Apa Impactnya Kalau Melebihi Kecepatan Apa Dia Erosi Ya Erosi Ya Nah Ini Kita Ada Kita Set Juga Ada Sistem Proteksi Juga Disini Jangan Jentuh Stonewall Namanya Istilahnya Stonewall Terus Juga Kalau RPM 20.000 Sebelum Nyentuh Surging Kita Nyentuh Ini Kita Harus Aktif Dulu Anti Surging Lainnya Logiknya Jadi Mainnya Disini Nah Kita Ambil Base Efisiensinya Di Tengah Inilah Kurvanya Tidak Terlalu Detail Kita Bagaimana Operasi Kompresor Itu Di Area Base Efisiensi Poinnya Juga Kalau Misalnya Sistem Kita Headnya Naik Atau Pressure Naik Misalnya Naik Headnya Dia Masa Naik Artinya Gimana Kita Logiknya Di Instrument Supaya Misalnya Headnya Naik Ke Atas Tadinya Disini Terus Kesini Headnya Atau Kesini Kalau Head Naik Kesini Dia Kalau RPM Sama Terus Headnya Naik Terus Kan Bisa Hampir Jantuh Nah Ketika Nyentuh Ini Pasti Dia Surging Tapi Sebelum Nyentuh Kan Dia Harusnya Ada Action Apa Gitu Kan Si Kompresor Apakah Dia Naikkan Flow Rate Nya Kan Bisa Tuh Kalau Headnya Disini Terus Kita Naikkan Flow Rate Nya Kan Otomatis Dia Kesini Kan Dia Jauh Jadinya Untuk Menaikkan Flow Rp Nya Dinaikkan Gitu Kan Disini Jadinya Ya Kan Ya Bisa Parameternya Macem-macem Bisa Dikontrol Ini Untuk Yang Radial Axial Mix Flow Kalau Tadi Kalau Yang Axial Sejajar Poros Arah Alirannya Yang Radial Yang Tegak Lurus Poros Yang Mix Itu 45 Derajat Arah Arah Flow Ini Axial Radial Axial Filosofinya Sama Ini Ada Surging Juga Ini Ada Stonewall Kalau Yang Ini Gak Ada Axial Gak Ada Stonewall Langsung Kesini Tapi Surging Ada Ada Ini Kalau Kita Beli Kompresor Minta Kurvanya Ini Kompresor Pompa Minta Kurvanya Doang Mau Beli Pompa Karena Vendor Kita Bikin Dataset Ini Yang Dikasih Beda Dikasih Dataset Ini Beda Ini Dikasih Oke Ini Untuk Efisiensi PS Specific Speed Ini Makin Ke Axial Lebih Tinggi Efisiensinya Ini Cross Section Untuk Kompresor Multi Stage Centrum Bunga 1 2 3 4 5 Nah Kita Case Project Kita Tidak Ada Kompresor Yang Besar Tidak Ada Mudah 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 Berapa MM 16 16 Mungkin Masih Resipro Masih Rendah Kalau Yang Centrifugal Nanti Banyak Parameternya Ini Data Sheet Bisa Peluang Lembar Materialnya Material Ngaruh Misalnya CO2 Tinggi Pressure Tinggi Misalnya CO2 20% 30% Materialnya 20% 20% Kira 20% Sampai 230% Mesti Ada Alloy Nya Gitu Alloy Gitu Baik Itu Casing Nya Impeller Ada Ini Ada Mechanical Seal Nanti Nanti Ada Juga Untuk Seal Flash Seal Flash Plant Ada Juga Ada Sealing Sistem Kompresor Tinggi Gas Tidak Boleh Gocor Keluar Nah Sistem Untuk Sealing Sistem Itu Juga Mahal Harganya Jadi Sealing Sistem Untuk Kalau Untuk Air Sih Pakai Glend Packing Mungkin Puluhan Ribu Rupiah Kalau Sudah Ini Sealing Sistem Bisa M M Juga Gini Kalau Mechanical Seal Yang Biasa Yang Untuk Minyak Untuk Pompa Yang Tidak Terlalu Ribet Mungkin Satu Mobil Avanza Bukan Ngaruh Juga Ke Harga Kompresor Atau Pompa Nah Tipe Tipe Impeller Ini Macem Macem Low Speed Radial Ini Yang Medium Speed Bentuknya Kayak Gitu Nah Ini Secara Konstruksi Seperti Ini 45 Derajat Tadi Ini Radial 45 Derajat Ini Radial Ini Radial Juga Radial Juga Cuma Size Beda Beda Ini Agak Miring Sikit Keluarnya Keluarnya Kesana Loh Beda Kalau Sudah Kesini Tekanannya Sudah Mulai Kurang Tapi Plownya Tinggi Makin Dia Kesini Makin Besar Dia Ini Surging 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 Itu Adalah Suatu Fenomena High Speed Fenomena Jadi Surging Itu Cepat Aliran Balik Flow Reversal Aliran Balik Yang Bisa Mengakibatkan Getaran Dalam Aliran Balik Dalam 150 Milliseken Kalau Dia Gini Gini Kan Vibrasi Dalam Ini 30 Sampai 120 Cycle Dalam Satu Second Itu Bahaya Buat Secara Konstruksi Kompresor Itu Dia Merusak Sealing Sistemnya Ada Labirin Di Dalam Susah Kalau Ada Balik Ini Untuk Axial Radial Dan Mix Kompresor Kalau Di Kompresor Kita Takutnya Ada Kondensat Masuk Tidak Boleh Ada Kondensat Kalau Ada Kondensat Dia Merusak Lubrication Sistemnya Secara Kimia Akan Berubah Itu Bisa Terjadi Keausan Cepat Rusak Hancur Sistem Kalau Di Sini Juga Sama Kompresor Yang Radial Axial Kalau Ada Kondensat Liquid Merusak Ini Merusak Lubrication Karena Kan Dia Korosif Biasanya Kalau Kondensat Korosif Campur Minyak Itu Merusak Kalau Dipompa Kebalikannya Karena Liquid Tidak Belum Ada Gas Kalau Ada Gas Kavitasi Dia Kavitasi Dia Ledak Ledakan Itu Bisa Cepat Rusak Juga Impaler Dan Ininya Ini Anti Surging Sistem Itu Tadi Ini Kompresor Ini Saksen Masuk Sini Sini Itu Proses Ini Ada Check Fab Ini Adalah Kalau Anti Surging Bekerja Dia Buka Situ Ini Control Fab Ini Ada Pressure Saksen Discharge Di Compare Ini Ada Logiknya Disini Sistem Kontrol Supaya Nanti Kalau Misalnya Ketika Nyentuh Titik Disini Dia Kerja Kalau Di Pompa Minimum Flow Jadi Pompa Flownya Kalau Terlalu Kecil Dia Vibrasi Kavitasi Jadi Minimum Flow Itu Untuk Mencegah Dia Kavitasi Juga Pompa Minimum Flow Bersama Minimum Flow Nah Ini Bersama Nah Ini Sama Yang Tadi Ini RPM Makin Sana Makin Tinggi 6.000 10.000 11.000 12.000 Ini Surgingnya Disini Iya Ini Coba Yang Lain Ini Contoh Calculation Di Pompa Coba Ini Saya Ambil Dari WR Training Nah Ini Untuk Pompa Yang kuning-kuning Ini Kita Input Kita Nyari Nanti Differential Pressure Differential Head Hydraulic Power MPSH Available Nanti Masuk Kalau Kita Masukkan Pressure Saksen Static Head Yang Saksen Equipment Loss Nanti Saksen Pipenya Dimasukin Datanya Nanti Dapat Kita input Yang kuning-kuning Itu Saksen Length Pipenya Berapa Pipenya Diameter Berapa Kita Pilih Schedule Roughness Pipa Terus Nanti Faktor K Masukin Ini Rugi Disaksen Kita Masukin Berarti Kita Nanti Dapat MPSH Available Rumusnya Sudah Ada Jadi Untuk Saksen Untuk Cari MPSH Available Nya Hidraulic Power Differential Ada Falaf Berapa Nah Di Dischat Nya Juga Dihitung Berapa Ini Lebih Detail Calculation Kalau Proses Kemarin Itu 20% Tambah Banding Kalau Fit Harusnya Sudah Sampai Fit 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 Sini Dihitung Kalau Fit Masih Lebih Oke Ini Pressure Dischat Diinginkan Di Proses Berapa Di Dischat Pompa Nanti Kan Ya Ada Rugi-Rugi Terus Static Head Perbedaan Elevasi Kemudian Loss Di Equipment Panjang Pipa Dischat Berapa Part Diameternya Mau Berapa Nanti Ini Dischatnya Kita Masukin Fitting Fitting Nanti Bisa Yang kita Cari Adalah Di Ini Cari Kurva Pumpanya Misalnya Ini Nanti Dapat Efisiensi Operating Condition Rated Power Power Vapor Yang dibutuhkan Berapa Ini Kita Input Sesuai Data Vendor Ini Video Pumpanya Mana Kita Input 0 GPM Kita Plotkan Kesini Nanti Dapat Yang Pumpanya Yang Mana Ini Untuk Pumpah Parameternya Ya Itu tadi Pressure Temperatur Yang Kita Masukin Apalagi Tadi Fiscosity Sama Vapor Pressure Density Kalau Di Kompresor Kompresor Ini Kompresor Kompresor Agak Banyak Tadi Parameternya Nah Ini Kompresor Kita Nah Ini Bisa Kita Maunya Dalam Volume Volume Flow Bisa Kita Masukin Kemudian Compressibility Faktor Ya Di Input Molecular Weight Masing Gas Ada Yang Rendah Tinggi Ada Range Nya Juga Kadang Rendah Tinggi Makin Rendah Dia Menurut Weight Nya Makin Faktor Ke Horse Power Berubah Inlet Temperatur Inlet Pressure Nanti Ini Konversi Ada Dapat Volume Flow Nya Mass Flow Sama Volume Flow Ada Mass Flow Ada Volume Itu Beda Tergantung Pada Kalau Di Fluida Kan Gampang Mass Flow Ini Dengan Air Kita Compare Kalau Ini Ada Faktor Compressibility Molecular Weight Sama Temperature Terus Kalau Mau Ini Sebaliknya Kalau Kita Tau CFM Nya Nyeri Mass Flow Sama Kembalikannya Kemudian Speed Speed Ini Faktor Yang Pengaruh Juga Kemudian Pemilihan Diameter Tip Ininya Berapa Kompresor Nanti Ini Ada Kofisien Kofisien Yang Mesti Kita Cari Polytrophic Walk Polytrophic Eficiency Ini Agak Banyak Kalau Kompresor Itu Ada Head Kofisien Kemudian Polytrophic Eficiency Ini Perlu Kita Cari Baru Dapat Head 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 Jadi Kita Input Tadi Di Pressure Di Shad Berapa Terus 200 PSI Nanti Dapat Head Segini Kemudian Kita Cari Polytrophic Walk Untuk Nanti Bisa Kita Mencari Horsepower Di Kompresor Ya Ini Ini Banyak Ini Kompresor Ini Kebawah Nah Ini Ini Dapat Kita Kan Cari Ini Output Brake Horsepower Kemudian Cari Flow Nya Berapa Ini Yang Cocok Dengan Desain Kita Kalau Rumus Di Dalamnya Banyak Rumus 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 Banyak Kita Tidak Perlu Bongkar Itu Kita Pakai Excel Rumus Seperti Faktor Apa Aja Ngaruh Di Ini Ini Yang Ini Yang Original Ini Original Kita Bisa Lihat Jernonya Ini Rumus Bisa Kita Verifikasi Kalau Ada Something Wrong Kita Perbaiki Kalau Itu Kita Tidak Bisa Perbaiki Dan Kita Lebih Yakin Kalau Rumus Nampak Ini Hasilnya Kita Lebih Yakin Excel Ini Kalau Yang Itu Agak Ya Karena Itu Faktor Itu Jadi Agak Ragu Jadi Kalau Pemilihan Baik Itu Pumpa Kompresor Ya Itu Parameternya Satu Agak Beda Ya Kalau Pumpa Lebih Sedikit Parameternya Kalau Kompresor Ini Banyak Faktor Faktor Yang Konstanta Konstanta Yang Perlu Kita Masukkan Ya Itu Mungkin Ini Yang Bisa Saya Ser Kita Diskusi Diskusinya Kalau Saya Mengadain Training Ini Bisa 12 Jam 12 Jam 12 Jam Lagi Isi Data Seatnya Ini Banyak Rumusnya Di Dalam Seperti Apa Itu Ya Itu Mungkin Ada Pertanyaan Mbak Naya PPT Pemahamannya Nanti Saya Di Grup Ya Pak Ya Ya Ini Yang Sentri Google Ya Kalau Yang Kompresor Kita Kan Sering Kompresor Resipro Ya Resipro Itu Contoh Hitungannya Ya Coba Ini Punya Ini Ini Sedikit Tentang Satuan Ya Ini Satuan Actual Pressure Absolute Pressure Itu Ya Kita Hitungnya Dalam Absolute Ya Kan Jangan Satu Gauge Satu Absolute Ya Kan Ini Salah Jadi Kita Semua Absolute Ya Calculation Pada Gas Ini Absolute Semua Dikonversi Ke Absolute Kalau Yang Tekanan Temperatur Dalam Satuan Sesuai Dengan Rumus Kalau Rankin Ya Rankin Kalau Parent Ya Kan Mesti Konsisten Ya Nah Ini Untuk Persamaan Ideal Gas Lalu Kita SMA Kuliah Kan Juga Belajar Gas Ideal Ya Dibagi Ini Kalau Ini Dibagi Waktu Dapatnya Itu PQ M Laju Masa Kali R Konstanta Gas Kali Temperatur Nah Ini Q Yang Fluorate Itu Ini Laju Masa Kali Konstanta Gas Kali Temperatur Bagi P Jangan Lupa Satuannya Harus Yang Absolute Dan Ini Sesuai Dengan Rumus Nah Ini Perlu Kita Ini Bentar Ini Yang Standar Fluorate Jangan Lupa Juga Dirubah Standar Atau Actual ACFM SCFM Ini Ini Kalau Kita Di Kuliah Teknik Kimia Maupun Mesin Ini Untuk Kur Ya Ini Isentropic Ini Ya Actual Atau Kurvanya Kan Idealnya Kan Gini Tapi Karena Ada Non Ideal Jadi Ini Rumusnya Kayak Gini N Isentropic Isentropic Kan Pakai Ini Ht2s Kurang Satu Dibagi T2 T2 Kurang T1 Kalau Yang Ini Ada Faktor Apa Namanya Ini Kayak Lam Huruf Lam Gama Itu Isentropic Apa Bukan Bukan Specific Heat Ya Ya Nah Ini Beda Sizing 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 Selection Ya Kan Kalau Selection Jenis Jenis Kompresor Apa Mau Dipilih Kalau Sizing Nanti Misalnya Da Pilih Misalnya Resipro Nanti Kita Sizing Mana Yang Cocok Berapa Stage Terus Diameter Piston Berapa Ini Lebih Sizing itu sizing kalau milih tipe apa itu namanya selection nah ini kalau ini salah satu vendor nah misalnya yang ini ini harusnya kalau vendor itu idealnya dia ada kan dia katalog ya kan ada katalog dia harusnya dia cantumin framenya saya pilih yang size yang ini misalkan dia framenya ada kodenya di sini biasanya tuh harusnya dia ngasih kalau untuk frame itu panjang berapa lebar berapa ya idealnya seperti itu tapi banyakan vendor dia nggak ikut standart ya kan banyakkan jadi agak sulit juga kita nentukan dimensi ini masih private tapi udah minta dimensi kelabakan juga kayak pompa pompa itu sebenarnya standartnya ada ya cuma sering vendor itu untuk size frame itu nggak ikut ini nah ini misalnya nih contoh hidrogen dari 10 bar menjadi 120 Hai ratenya 0,4 ya pilih reciprocating frame dan size cylinder ya Hai berhasilnya juga sama dia compression rasionya itu ya itu di ini udah 12 kalau 12 kali 10 kan udah 12 nggak bisa aja jelas nggak bisa ada single stage ya kalau ini data hidrogen nih konstanta hidrogen dia spesifik hit untuk hidrogen 1,4 ya Hai nanti ada tabel dari vendor seperti ini pilih nanti yang mana yang cocok kompresornya gitu jumlah ada silinder dan RPM ini allowable load di roadnya dia host power nih ya ini modelnya masing-masing vendor ada modelnya Hai ini langsung aja ke rumus-rumus ini eh nah kalau misalnya kita asumsikan single stage ya kan ya 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 temperatur disjatnya jadi 378 dia batas untuk hidrogen tuh berapa temperatur disjatnya 150 celcius nggak salah ya kalau disini maksimum di eh nggak salah tuh eh dia jelaskan ya 150 ya ya ini ini udah 375 nggak bisa nih ya terlalu tinggi dan juga merusak lubrikasinya juga dia kalau kita asumsikan dua stage pakai rumus yang tadi politropic efisiensi itu kalau ini rumusnya kan nih spesifik hit tadi kan rumusnya tadi dapatnya 3,4 ini masih di atas temperaturnya 183 nggak bisa juga dua stage nah kalau tiga stage nah kalau tiga stage ini dua koma dua itu kan kalau nah ini pakai rumus itu aja yang tadi ya dapat 132 disjat temperaturnya nah nanti kalau ini kita dapat state nya tiga stage kan dibawah tiga tiga lah rumusnya dan dia dibatasi juga horsepower untuk masing-masing stage itu ya nggak bisa terlalu besar juga nah ini kan ini kompresor resipro ya yang di limau di apa di banyak nih kompresor pertamina yang kayak gini ya modelnya kayak gini dia butuh transmisi kita kan flow flow apa transportasi gas kita kan pressure 600 PSI ya flow nya relatif kecil-kecil dari sini dari sini dari sini kan jadi digabung nanti baru besar dia kan ini itu dia pakai resipro pilihnya nggak cocok yang pakai center google nah ini stage nya ini ya stage 1 stage 2 stage 3 juga kadang-kadang ada dua suksesnya bisa dua ininya karena kompresinya kan masih kecil ya kan volumenya volume jadi butuh-butuh dua piston untuk untuk single stage yang first stage nya ya nah yang kedua baru pakai yang single ya dari sini kan temperatur tinggi ya 132 masih kan kalau masuk ke sini kan lebih tinggi lagi kan kita pakai intercooler ada intercooler di dingin baru masuk sini baru masuk sini gitu jadi kayak gitu prosesnya ini prosesnya pemilihan kompresor nanti baru nanti kita pilih udah dapat jenisnya kompresor berapa ininya setelah ada intercooler ada intercooler di dinginkan pakai air ya pakai exchanger maksud sini udah keluar dari sini dalam 47 ini naik lagi intercooler lagi gitu di dinginkan lagi ini nah itu ya nanti udah dapat baru tuh kita pilih ini ini masing-masing horsepower nya ya kan stage yang pertama stage kedua ya 600 maksimum 700 di satu stage gitu ada di vendor tuh dari guide lainnya udah ada gitu nah jadi dipilih di kali tiga ya yang tadi jumlahnya dapat 1805 KW ya nah itu jadi nanti 1000 ini dapatnya yang paling dekat yang ini ya di yang ini jadi pilihnya yang 5D VIP4 gitu ya ini kan 1800 ya yang paling ini ya 2700 ya nasibu ya 1800 ya kita nggak bisa pilih ini ini kegedean berarti ini ya itu pikir oke itu lah untuk hari ini mudah-mudahan bermanfaat ya sebelum saya hari Jumat berangkat saya kira itu ya untuk rotatingnya ini semacam apa general aja general untuk detailnya nanti untuk orang mekanikal ilmu orang mekaniknya banyak perintelannya materialnya silnya maapa balancingnya kemudian ada limonnya kemudian failure analisisnya tuh banyak banyak ya Mungkin udah Mbak 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 Mery ada diskusikan Mbak Mery yang pakai kurva yang tadi itu ya ini ya kayak inilah ya kalau yang flownya rendah ya kan pakai reciprocating kalau rendah misalnya nih misalnya contohnya aja kan masing-masing pendor teknologinya juga beda-beda kurva ini juga beda-beda bisa jadi tapi ini tipikal aja saya ini maksimum di reciprocating itu 10-3 CFM berarti ini 10-3 1000 ya 1000 CFM pakai kita reciprocating kalau 10.000 1000 CFM itu berapa mm ya dikonversi ya 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 saya ini disinilah kan di 20 rasio-rasio ya kita pakai yang reciprocating kita nggak cocok pakai yang sentribugal sentribugal tuh mainnya disini nih kalau yang tekanan rendah Hai kan tekanan centrifugal kan disini ya maksimum ya 20 ya reciprocating dia bisa tinggi tuh Hai senam lebih tinggi dia tekanan disjatnya bisa sampai 200 ya bahkan bisa sampai ya unlimited sih sebenarnya tergantung kemampuan dari prime ukurnya Hai material juga kalau yang sentribugal bisa tipikal kayak pompa juga hampir sama kayak gini pemilihan ini kalau kompresor juga gitu ini kalau sentribugal dia flow rate-nya lebih tinggi Hai di atas di atas 20 mm lah bisa dibilang itu reciprocating nggak ada lagi dibikin orang karena konstruksinya akan makin besar besar-besar dia konstruksi dan harganya pasti mahal Hai ya untuk floren dan kapasitas yang sama Hai si resipro lebih mahal Hai itu kalau sentribugal ini kan dia eh lebih simpel ya lebih simpel dia dan materialnya juga tidak harus yang sekuat punya reciprocating ini karena tekanannya tuh rendah dia makanya harganya bisa lebih murah Hai terus kalau dia flownya sangat besar ya kan pakai atp aksial yang searah komple pompa juga gitu sama Hai filosofinya gitu kayak ya Hai musih ya musih ya musih itu kan berapa 30-40 mm dia pakai sentribugal type kompresor kompresornya tipe sentribugal tapi kalau limau eh paku gajah mana lagi tuh kan flownya kecil ya 6 mm 7 itu kategorinya masih rendah makanya pakai resipro keting kalau pompa ya kalau pompa yang ini eh yang kecil-kecil ya floretnya Hai beratnya besar tapi pressernya menengah ya bisa pakai sentribugal tapi kalau pompa yang untuk transfer dari sini ke Palembang tuh pakai resipro dia kan jauh dan tekanan tinggi ya sama pompa injeksi pompa injeksi itu untuk nginjek sumur kan perlu tekanan tinggi supaya dia bisa masuk ke perut bumi ya kan dia melawan tuh kan kalau pakai sentribugal nggak sanggup dia harus dipaksa gitu pakai resipro flow flow cuma sayangnya flownya kecil tapi yang di organ itu karakteristik tumurnya mungkin kecil-kecil dia pakai sentribugal dia sentribugal tapi yang multi-stage yang statenya banyak injeksi pompa injeksi mungkin tekanan itu enggak terlalu besar untuk injeksi dan dia masih bisa pakai pompa sentribugal radial tapi pilihannya memang berdasarkan kurva tadi mana kurva tadi mana yang efisien sih masih bisa sentribugal sentribugal cuma masalahnya kalau sentribugal itu dia sensitif terhadap solid ya kan kalau seal flash plant-nya mechanical seal-nya tidak tepat milihnya mechanical seal-nya itu dan untuk membersihkan karena mechanical seal-nya itu enggak bagus enggak benar rusak mechanical seal karena pasir atau solid-solid itu rusak deh cepat rusak mechanical seal rusak anti impeller-nya bisa juga bermasalah itu kayak yang apa stuck dia kan karena banyak solid ya kan namanya juga dari perut bumi nggak ada yang misahin ya kan water treatment yang nggak ada langsung aja dari wash tank langsung situ nozzle di bawah lagi ya pasti banyak solid gitu ya gitu jadi sebenarnya cocoknya pakai resipro itu yang uktinya sewa bundle ya yang sewa bundle yang punya kita sentribugal rusak gitu ya banyak faktor sih ya yang ini sebenarnya dia bisa tapi ya maintenance operationnya yang dengan desainnya juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh